assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel youtube saya win kokil kali ini saya akan berbagi tips dan trik bagaimana caranya mengetahui jumlah derajat pada polaris monitor monitor ataupun tv sama aja punya lcd bagaimana cara mengetahuinya yang pertama kita beli polaris 0 derajat sedikit saja berapa cm lalu kita beli juga penggaris busur penggaris busur ini harganya seribuan harganya seribuan kita tempelkan polaris 0 derajat beli yang 0 derajat kecil aja yang 5 cm x 5 cm beli aja yang 10 cm x 10 cm ini berapa cm ya intinya muat buat ini kan murah itu yang kecilan lalu beli penggaris ini penggarisnya harganya seribuan setelah itu kita tempelkan polarisnya pada penggaris ini penggaris busur dan baru bisa buat ngecek cara ngeceknya yang pertama kita lepas dulu polaris bawaannya ini polarisnya sudah dilepas dan bekas lem lemnya juga saya sudah bersihkan ya cara untuk membersihkan bekas lem lemnya itu bisa menggunakan cairan ini ya cairan pembersih pembersih apa namanya pembersih bekas lem polaris untuk link pembeliannya nanti saya taruh di bawah deskripsi video ini ya oke setelah ini setelah dilepas lalu kita nyalakan maka dia akan tampil putih ya ini kita akan nyalakan dulu dia akan menyalakan seperti ini nah baru kita cek ini posisinya yang bawah sebelah sini ya kita cek nah seperti ini ya ini yang bawah sebelah sini ya ini kan bacanya gini ya nah gini posisinya gini lalu kita cek ini posisi 0 derajat nih ya 0 derajat masih nggak ketemu ya kita putar ini 50 derajat nggak ketemu oke set nah jadi ketemunya RGB itu ketemunya warna RGB itu di 90 derajat berarti untuk polaris luar LCD ini itu menggunakan 0 derajat ya 0 derajat ya kan ketemu RGB ya warnanya ya red green blue RGB ya dan hitamnya pekat itu kalau kita putar dia nggak nggak hilang warnanya tuh berubah warnanya karena ini kalau kita paksakan 0 derajat itu bukan RGB namanya ya mana ketemunya biru muda pink sama kuning ya jadi dia itu menggunakan 0 derajat ini slap ini tombolnya belum terpasang jadi saya matikan dulu jadi ini polaris ini menggunakan 90 derajat ya karena posisi lurusnya itu horizontal posisi garis lurusnya ini di angka 90 derajat ya kita coba lagi nyalakan lagi nah ini ya ini garis lurus 90 derajat ya 90 derajat dan warnanya itu ketemu ya RGB ya jadi kita tinggal beliin polaris yang 90 derajat untuk mengukur bagian luarnya bagian dalamnya juga sama ya seperti ini ini cuman bedanya ini ini kan posisinya gini ya kalau bagian dalam dibalik karena apa karena lemnya itu nempelnya ke atas bukan ke bawah kalau bagian luar kan nempelnya ke bawah nih ini bagian contohnya ini ini bagian lemnya ini nggak ada lemnya ya nah jadikan nempelnya gini jadi ngukurnya begini cuman kalau bagian dalam itu kan ngelemnya ke atas ya jadi dibalik cara ngukurnya dibalik ketemunya berapa derajat biasanya beda-beda ya jangan disamain luar 90 dalam 90 itu nggak nggak mesti ya biasanya juga beda nih biasanya juga beda oke sekian dulu video kali ini ya terima kasih yang telah berkunjung ke channel youtube saya oke untuk pemasangannya nanti karena saya belum ada yang 90 derajat ya adanya yang 0 derajat ini 0 derajat ini ya yang 90 belum ada jadi ya udahlah kita tunggu lagi nanti pemasangannya ya dibongkar aja dulu oke sekian dulu terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati